Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi gesa dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan membahas bagaimana cara penginstalan ataupun pemasangan tema Alfa OS terbaru yang dimana yang dinamakan Alfa OS Fit Alkanet WRT Nah untuk tampilan temanya itu lebih clear karena dominan menggunakan warna putih ataupun light mode dan untuk logonya juga sudah sedikit berubah ya teman-teman jadi untuk tampilan awannya itu seperti ini jadi enggak sama dengan versi tema Alfa OS yang sebelum-sebelumnya namun sudah seperti ini lebih clear ya teman-teman jadi bagi kalian yang belum tahu bahwasannya tema Alfa OS ini ini developernya itu adalah Om Diri sehartian dan untuk Alkanet itu Om Teguh Surya ya teman-teman untuk nama developernya nah lanjut saja tanpa bahasa basi di sini kalian bisa menginstal tema ini di beberapa device ya itu intinya jika device tersebut sudah terinstall openwrt ya tentunya bisa kita menginstal tema ini seperti itu ya Jadi kalian bisa menerapkan tema Alfa OS yang terbaru ini Hai Oke lanjut saja kita buka dulu untuk tampilan overview nya nah untuk ditampilan overview overview nya itu seperti ini clear banget jadi disini eh perpaduan dari warna oranye dan warna biru muda ini seperti ini ya menggunakan gradasi dan untuk selebihnya itu menggunakan warna putih ataupun light mode Oke jadi di tema ini enggak ada drag mode nya temen jadi full light mode dan tema ini yang versi 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 berapa nih ya lupa dia Hai pokoknya ini yang terbaru terbaru ya temen Oke seperti ini keren ya temen untuk temanya kita coba cek di net monitor pun juga clear ya Nah seperti itu diperpadukan dengan rakitan manajer pun ini juga sudah clear seperti ini Nah jika punya kalian untuk rakitan manajernya muncul seperti ini untuk solusinya kalian bisa cek di video store admin itu sudah menakut kalian bisa cek ya untuk cara update rakitan manajer ini Oke lanjut saja kita cara penginstalannya Nah untuk link github dari derisa hartian itu kalian bisa cek di kolom deskripsi di video ini nah ini ya link github nya nah seperti ini untuk logonya sudah berubah disini sudah muncul tulisan lucy time alpha-x alkanet beta ya seperti ini dan kurang lebih untuk tampilannya seperti ini untuk klik reviewnya ini jika kalian di pinggir kalian sudah ada internet detektornya itu seperti ini juga tampilannya ya Hai Oke lebih clear ya teman-teman nah kalian jika ingin menginstal kalian bisa download dulu yang ini ya teman lucy time alpha-proto ini kalian bisa download kalian klik saja seperti ini Oke lalu kalian bisa klik yang ini lucy time alpha alpha-proto 0.2 beta-1 Oke dan bagi kalian yang ingin eh ingin shower om deri kalian bisa cek di sini ada link showerianya dan juga link paypalnya Oke jika kalian punya rezeki silahkan eh shower kepada om deri seharian ini Oke lanjut saja ini karena admin sudah download ya jadi kita langsung saja eh untuk cara penginstalannya caranya disini kita menggunakan terminal ya sebenarnya namun kita harus mengupload file IPK nya untuk caranya kalian klik di menu menu service eh kode service jadi sistem sorry lalu kalian cari saja di file manager Oke kalian klik file manager ini kalian menggunakan openwrt milik siapapun tuh yang penting sudah ada file manajernya tentunya sudah bisa ya Oke jadi disini kalian cari folder yang bernamakan ini ya teman-teman root ya folder yang bernamakan root kalian klik saja Oke disini admin sudah Oh ini yang lucy rakitan manager ya kita hapus saja kita delete seperti ini dan kita klik tulisan upload disini lalu kalian klik drop file her to upload ini di dalam kotak biru ini kalian klik dimanapun saja ya Oke jika sudah seperti ini Nah ini kan sudah ada punya admin ya kalian klik lalu open Oke ini sudah selesai penguploadannya ya teman-teman teman-teman Oke jika sudah seperti ini kalian tinggal back saja Nah ini eh kok lucy ya sorry 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 mana ya untuk file nya ya admin cari dulu ya Oh ini ya sorry sorry nih ya 3mb ya kita back dan ya ini ini sudah sudah ke-upload luci tem alpha proto 0 beta Oke ini pengisahlannya kalian juga bisa lewat Android ya kalian juga bisa lewat Android Nah jika sudah seperti ini kalian buka terminal Oke untuk terminal di primware ini ada di menu service ya terminal dan dia seperti ini untuk tampilannya Oke kita perbesar saja fokuskan ke terminal Nah jika sudah seperti ini jangan lupa ya dengan lupa opkg-opkg update lalu kita klik enter nah ini kita biasakan opkg-update dulu biar tidak ada error di saat pengisahlannya seperti itu Oke jika sudah seperti ini ini sudah selesai ya Hai lalu kalian ketikkan CD lalu ls seperti ini kalian klik enter nah disini akan kedetek file IPK nya ini img juga kedetek dan yang penting yang ini ya lucy tem alpha proto ya dot IPK nah ini yang akan kita install ini cuma pengecekan bahwasannya file IPK nya itu kebaca atau tidak di openwork kita nah jika sudah seperti ini kalian ketikkan opkg install Hai spasi ini kalian eh bisa langsung copy ini namanya ya atau kalian ketikkan seperti ini ya temen-temen dot nah nah seperti ini eh min lupa ya pokoknya kita install biasa saja ya kita copy paste ini aja wes ya biar simpel sorry sorry admin lupa teman-teman nah ini kalian copy paste di sini paste Oke seperti ini ya temen-temen ini ya opkg install luci tema alpha proto.2 beta IPK Oke apakah ini jika diganti namanya itu tetap install tentunya bisa teman-teman Oke kita coba ganti namanya ini kan kepanjangan nih ya Oke kita coba ganti dulu sebagai uji coba Oke kita ke folder root kita ganti namanya ini ya temen-temen Oke kita ganti ke alpha proto saja ya oke nah seperti ini kita klik Oke lalu kita ke terminal lagi kita coba ya bisa atau tidak nah ini karena sudah copy kaki update sudah selesai barusan kita langsung ketikan saja lsdd dulu ya dengan kebalik sidd dulu dlsd lsd lalu kita ketikkan opkg spasi install alfa proto.ibk lalu kita klik enter oke dan ternyata disini apakah bisa ya ntar ini kok nah ternyata disini bisa sebenarnya cuman karena namanya berubah ini penempatannya error ya jadi namanya harus tetap berarti ya teman-teman Oke ini sebagai uji coba saja ya takutnya teman-teman uji coba Oh ini kok nggak bisa setelah diperpendek namanya seperti itu ya Oke kita upload ulang lagi saja dan kita back kita ke service ke terminal kita langsung CD ls opkg spasi install install Hai install dan kita copy ini saja jika ribet lalu kita paste dan kita enter Oh berarti sudah bisa ya sebenarnya sudah bisa Oke seperti itu Nah jika sudah seperti ini jika ditampilannya belum berubah kalian bisa hapus cace ya baik itu di browser handphone ataupun PC Nah kita habis yang image ini kita clear data dan kita refresh disini tentunya itu tampilannya akan sudah berubah namun biasanya akan error disini ya teman-teman di menu overview itu error Nah jika ada error kalian tinggal tinggal pergi ke sistem lalu klik file manager lalu kalian cari folder usr lalu folder lip lalu folder eh dua lalu folder luci lalu folder view dan folder temp disini sudah ada folder alpha proto kita klik dan kita klik yang tulisan puter.htm ini lalu kita klik edit yang ini Oke kalian tinggal tambahkan tambahkan ini ini admin akan sertakan di kolom deskripsi kalian cek dan untuk penempatan folder yang barusan ini admin juga akan sertakan di kolom deskripsi di video ini Oke seperti itu ya teman-teman sangat mudah ya Oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat semoga sukses penginstalan tema alpha OS yang terbaru ini Oke sebagai saya sebagai review tema saya berterima kasih kepada Om Dery telah meng-share tema yang keren ini dan simple tentunya Oke cukup sekian video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya untuk Androidnya itu ada di kolom deskripsi tentunya itu gratis ya ya teman-teman dan eh kalian cukup bayar pajak di channel ini dengan cara di like di share dan jika kalian ingin diskusi kalian bisa komen di kolom komentar di bawah sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati